Gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di bulan Ramadan 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun berlokasi di halaman Stadion Willis, Kota Madiun. Di pasar murah ini, harga sembako dijual lebih murah daripada di pasaran. Harga beras kemasan 5 kg dijual dengan Rp51.000, minyak goreng dijual dengan harga Rp16.000. Warga Kota Madiun merasa terbantu dengan keberadaan pasar murah ini. Mereka berharap kegiatan serupa bisa terus diadakan di tengah tingginya harga sejumlah bahan pangan. 3 beras, beras 5 kg, 5 kg, 5 1 ini, murah di luar kan yang ini tuh 5, 5, 5, 5, 4-500 juga ada, makan lagi yang lebih. Terbantu, gak cuman lagi? Iya, terbantu. Ini tadi mau beli telur masih hantri lagi, ini mau hantri lagi. Sarannya apa? Cuma bawa fotokopi KTP, udah. Sarannya apalagi? Minyak. Minyak berapa? Minyak tadi berapa, mbak? Minyak 3. Minyak 16. 16, ya 16. Kalau dibanding di pasaran lebih murah. Lebih murah sini. Ya, ada terus ini. Terbantu. Gak bener, nanya. Gak bener, nanya. Di luar kan lebih mahal. Sama, dan ini kan naik semua. Ini jadi sini terbantu. Beli telur, beras, sama sayuran. Berapa harganya masing-masing? Kalau sayuran, 2 bungkus, 5 ribu. Apapun itu. Minyak berapa? Telur, 3 bungkus. Sama beras, 5 satu. Telur, murah atau murah? Murah pasir. Murah banget, mbak. Jadi bisa selalu di pasaran gimana, bu? Waduh, pusing. Mahalnya bukan main. Kesulitan enggak kalau misalnya membeli beras-beras satu dengan harga yang tinggi gitu? Waduh, kesulitan banget itu, mbak. Jangan lupa disiakan uang pasnya. Berapanya seperti apa kembali-kembali? Pengennya ya apa-apa kembali. Untuk kembali-kembali, enggak terlalu mahal di rumahnya. Ya, belayanya tuh terjangkau gitu. Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan kenaikan harga pangan berdampak pada pengeluaran rumah tangga yang ikut naik. Untuk itulah, Wemkot bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur hadir dalam rangka membantu masyarakat. Hari ini, di samping enam titik, kita keliling. Hari ini, tiga kelurahan terus setiap hari. Ini di Semendung. Harganya sama. Ada yang lebih lurah sedikit. Kita subsidi. Maka semua masyarakat tidak boleh resah gara-gara sembako. Di Madiun, tidak ada harga yang mahal. Di Madiun, tidak ada harga sembako yang mengalami kesulitan di sana. Tidak ada. Jaminannya saya, semuanya tidak ada kesulitan. Bukan. Pedagang harga sudah diberi rate yang sama. Pedagang sudah mengambil keuntungan. Jadi, kalau kita di sini beras umpamanya 5,51 kg, di pedagang, itu bisa jual 5,2, 5,3. 5,1, 5,2, 5,3. Itu pedagang sudah untung. Dari 4,9. Artinya apa? Pedagang sudah ada tempat untuk mengambil keuntungan, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan, naik seenaknya sendiri, barang sembunyi. Ini tidak boleh. Maka kalau dia barang sembunyi, barang itu akan ketinggalan. Karena pasar berhidar terus. Nah, kondisi-kondisi ini, pedagang tidak dirugikan. Jadi, bulog, dia pedagang yang di-drop dari bulog, net belinya sekian, net jualnya sekian, itu tidak ada ketentuan. Ini tidak boleh nakal di atas net. Ini menekan itu karena permintaan pasar, hari raya cukup banyak. Ini yang kita lakukan. Pemberita Kota Madiun membuka 6 titik lokasi pasar murah setiap harinya. Namun demikian, keberadaan pasar murah ini diyakini tidak akan mengganggu pedagang pasar.